Dalam membantu memenuhi kebutuhan oksigen, Polda Lampung yang bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia, menalurkan sebanyak 15 ton oksigen gratis kepada masyarakat yang dinilai sedang membutuhkan atau sedang menjalani isolasi mandiri. Penyaluran oksigen gratis untuk masyarakat ini secara simbolis diserahkan oleh Kapolda Lampung Irjen Kolhendro Sugiyatno di lokasi perusahaan Lampung Gas di Desa Candimas, Kecamatan Natar pada Jumat lalu. Selain diperuntukkan secara gratis bagi warga yang membutuhkan, 15 ton oksigen yang mencapai 1.500 tabung ini bisa membantu kebutuhan oksigen di rumah sakit untuk penanganan pasien yang sedang dirawat. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Lampung Irjen Kolhendro Sugiyatno. Ia menyampaikan syarat untuk mendapatkan bantuan oksigen gratis ini cukup dengan menyertakan data diri atau KTP, surat keterangan sedang menjalani isolasi mandiri, dan nomor telpon. Sedangkan untuk rumah sakit, harus menyertakan surat keterangan sedang membutuhkan oksigen untuk pasien. Di luar rumah sakit, kalau yang mau mengisi silahkan. Tapi kan tetap harus kita catat identitasnya. Paling tidak kita tahu. Jangan sampai kita menghindari, kita dari CSR, dari Pak Sudik, dia niat baik untuk membantu kesehatan masyarakat Lampung. Jangan sampai nanti ada yang menyalahgunakan itu. Itu saja kita catat saja. namanya tinggal di mana ketua ada fotokopi KTP ya. Tinggal itu hanya untuk kita kontrol saja. Jangan sampai kita menghindari hal-hal seperti itu. Dalam program bantuan oksigen gratis ini, Polda Lampung akan mengawasi secara ketat setiap proses penyaluran hingga dipastikan tepat sasaran. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung. Terima kasih telah menonton!